Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya warga Banjarmasin tidak perlu lagi ke kantor di Sdukcapil, cukup lewat nomor WhatsApp yang sudah disiapkan. Warga bisa mengirim berkasnya dan kalau sudah diproses, dokumennya akan diantarkan kembali melalui kantor pos ke rumah Anda. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, Hairul Saleh menyatakan pihaknya makin mempermudah pelayanan di saat mewabahnya virus corona atau COVID-19 bahkan hingga pelayanan antar ke rumah. Menurut Hairul Saleh, melalui program Tuntaraidah atau Kepanjangan Bahasa Banjar, kalau Tuntung Antaraidah artinya kalau sudah selesai langsung diantar. Sekarang ini warga tidak perlu ke kantor di Sdukcapil lagi, cukup lewat nomor WhatsApp. Yang sudah disiapkan, warga bisa mengirim berkasnya. Dan kalau sudah diproses, dokumennya akan diantarkan melalui kantor pos ke rumah Anda. Hairul ini merupakan sebuah inovasi pelayanan yang dikembangkan di Sdukcapil, Kota Banjarmasin. Dan kebetulan adanya musibah COVID-19 yang mewabah hingga dijalankan dengan maksimal. Kemudian yang akhir-akhir ini dengan kondisi COVID-19 ini, Tuntaraidah, inovasi Tuntaraidah. Sekarang tiap hari kami melakukan pengantaran orang bernusuhan dokumen keperlukan dengan melalui kantor pos ke rumah. Jadi mereka mulai di rumah mewab dengan online pihak mewab, kemudian dikirim ke catatan sipil, mereka minimal 3 hari sudah ada menerima dokumen di rumah. Jadi masyarakat tidak perlu lagi menuju ke sana. Namun diakuinya tidak semua pengurusan data kependudukan bisa dilakukan lewat program ini. Karena ada yang berkaitan dengan rekam data, maka hal itu tidak mungkin. Adapun pelayanan yang dayani, semuanya termasuk legalisir, surat pindah, akta kelahiran, bahkan KTP, termasuk akta kematian terkecuali satu yang berkaitan dengan perekaman data. Di samping itu, Kepala Disduk Pencapil Bencar Masin memastikan untuk pelayanan langsung tata muka petugas diharuskan memakai APD standar. Ini semua untuk menghindari terjadinya penularan virus COVID-19. Sementara itu untuk pelayanan pekerjaan pembuatan KTP elektronik baru yang harus melengkapi rekam sidik jari dan iris mata, pekerjaan ini harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Hair Rosalai juga memastikan untuk pelayanan langsung tata muka petugas diharuskan memakai APD standar. Ini semua untuk menghindari terjadinya penularan virus COVID-19. Tentu saja pelayanannya tidak dibuka lebar, hanya bagi yang berkepentingan saja. Misalnya harus membuat KTP elektronik karena keperluan penting untuk rumah sakit buat BPJS kesehatan. Atau untuk urusan penting lainnya, kalau hanya untuk membuat KTP saja. Sementara pandemi COVID-19 ini pihaknya meminta warga untuk menunda sementara. Kalau perekaman lebih ketat kami, yang ada di kecamatan, harus ada suat keterangan sihat dari poskismas atau yang berbeda terhadap kesehatan. Kalau tidak, kami tidak akan melakukan perekaman. Karena itu langsung berhadapan, bersentuhan, harus pegang tangan dan sebagainya untuk harus dikaitkan. Satu itu yang sementara kami tunda. Kecuali misalnya mau berubat ke rumah sakit untuk kemenuhan BPJS. Atau mengambil duit di bank. Tidak mau tidak harus pakai. Yang dua ini kami berikan rekomendasi, tetapi anggota kami harus lengkap pakai pasker, kemudian pakai yang sederhana, pakai sarung tangan, kemudian menjaga jarak, dan sebagainya. Tetapi tetap bilaian. Hai Rosori menyebutkan cakupan pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran dari usia 0 sampai 18 bulan, KTP elektronik dan kartu identitas anak Kia hingga kini rata-rata sudah mencapai 90% dari target. Hanya pembuatan Kia sejak 2018 lalu memang baru 35%, yang lain sudah di atas 90%. Bahkan untuk perekaman pembuatan KTP elektronik sudah mencapai 99%. Terima kasih telah menonton!